Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project Nah kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Flypower Yaitu Flypower Losari 05 yang varian warna navy red dengan size 42 dan panjang 27 cm Dan untuk bobotnya sendiri dia ada di 288 gram Jadi sepatunya ini enteng banget dan pasti nyaman ketika dipakai Nah sebelum kita lanjut bahas mengenai sepatu ini Seperti biasa buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalakan tombol loncengnya untuk dapatkan update-update terbaru dari channel ini Nah sekarang kita akan lanjut bahas mengenai sepatu ini dari yang pertama yaitu untuk harganya Nah untuk harganya sendiri ini kebetulan kemarin saya dapat di harga 382 ribu ya Dan kalau di Pro Champion sendiri kemarin sudah ada juga di harga 385 ribu rupiah ya Nah kemudian lanjut untuk bahannya sendiri Di bagian upper sepatu ini ya terbuat dari kombinasi antara bahan synthetic leader yang ada di sisi bagian depannya ini Kemudian juga di sisi bagian belakangnya terbuat dari bahan synthetic leader Dan sisanya itu terbuat dari bahan mesh juga Nah untuk meshnya sendiri ada di sini ya Di bagian atas ini kemudian di sisi bagian luarnya ini terbuat dari bahan mesh juga Kemudian di sisi bagian dalamnya dan juga di area kaki ini ya Terbuat dari bahan mesh Tapi untuk meshnya sendiri ini di cover oleh bahan TPU Hot Melt Jadi nggak beritabel ya Nah kemudian untuk desainnya sendiri di bagian upper sepatu ini menurut saya ini keren banget sih untuk desainnya dan juga eye catching ya Dan pilihan warnanya juga menurut saya menarik ada dua ya Kemudian untuk finishingnya sendiri Nah untuk finishingnya benar-benar rapi ya Cutting synthetic leader Kemudian jahitannya di sisi bagian depan di sisi bagian belakang dan juga di sisi bagian dalamnya juga rapi banget Kemudian untuk kualitas lem lemannya nah di bagian midsole ini juga nggak ada sisa-sisa lem ya Jadi ini keren banget sih untuk finishingnya seperti itu Dan untuk desainnya menurut saya ini memang looknya itu benar-benar mewah ya Walaupun harganya cuma 380-an Jadi berasa pakai sepatu mahal ketika lihat sepatu ini Kemudian untuk desain dari lidah sepatunya juga Dia udah nggak pakai lidah konvensional ya Dimana memang dia menggunakan kayak kalau dionic ini namanya inner booty ya Kalau misalkan di Flypower Kalau nggak salah dia model slip-on dibilang Jadi ini sama seperti yang ada di Flypower Rio Gold C1 Sama persis seperti ini ya Kemudian untuk installnya sendiri Nah untuk installnya sendiri dia menggunakan bahan pylon dan ini sudah full supportive ya Jadi bentuknya nggak flat polos Dan juga ini benar-benar tebal dan juga benar-benar nyaman ketika dipakai Kemudian untuk sudut-sudut di bagian tumitnya juga ini enak banget ketika dipakai Dan supportive di kaki dan berasa nyaman lah seperti itu Dan untuk kainnya sendiri ini benar-benar berasa anti-slip ya Jadi ketika dipakai kaki kalian nggak akan slip dan itu juga akan mengurangi power loss yang terjadi ya Ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini seperti itu Dan kemudian untuk teknologinya sendiri dia menggunakan teknologi yang namanya Insole Cup Molded Sock Liner yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan sepatu ini ya Dan juga untuk meningkatkan stabilitas dari sepatu ini Dan juga tentunya untuk meningkatkan kenyamanan sepatu ini ketika digunakan di dalam permainan Nah kemudian untuk sponsnya sendiri Nah karena dia menggunakan model slip-on atau inner booty seperti ini Nah di bagian kaki kalian itu nggak ada spons sama sekali seperti yang ada di Rio Gold C1 Nah jadi dia polos seperti ini ya Kemudian untuk midsole-nya sendiri Nah untuk midsole-nya sendiri terbuat dari bahan pylon dengan teknologi pylon injection midsole dari fly power Dan fungsinya sudah tentu sebagai shock absorption dan juga menjaga kenyamanan kaki kalian ketika menggunakan sepatu ini di dalam permainan Nah untuk feeling-nya sendiri berasa tebal Kemudian agak sedikit solid dan agak berasa kaku sih kalau menurut saya ya Dan kurang empuk seperti itu Nah kemudian untuk outsole-nya sendiri Nah untuk outsole-nya sendiri dia sudah terbuat dari rubber karet non-marking Kemudian untuk warnanya sendiri ini dikombinasikan seperti ini ya Dan untuk pattern-nya sendiri ada dua ya seperti ini Ada berbentuk wajik dan juga berbentuk heksagonal seperti ini Dan sisi bagian belakangnya ini kayak jaring laba-laba seperti ini ya Nah kemudian untuk warnanya sendiri mungkin ada sebagian orang yang suka dan juga ada sebagian orang yang tidak suka dengan pola warna seperti ini ya Jadi itu kembali lagi ke pribadi masing-masing Kemudian di bagian midfoot area Nah disini masih belum menggunakan TPU insert ataupun TPU seat ya Seperti itu Nah jadi itu dia teman-teman mengenai detailing dari finishing dan juga desain dan juga bahan dari sepatu ini Sekarang kita akan lanjut mengenai impressionnya ketika saya gunakan sepatu ini ya Pertama mungkin untuk desainnya sendiri Nah untuk desainnya sendiri terlihat mewah dan juga berasa mahal ya ketika dilihat dan ketika dipegang Dan juga untuk finishingnya juga rapi Kualitas bahannya juga bagus, tebal dan juga nyaman seperti itu Dan untuk insole-nya sendiri berasa nyaman dan suportif dan juga untuk range harga 380an Kalau kita compare dengan brand lain sekelas lining, yonek, RS Memang di harga ini sebagian besar produk-produk mereka itu masih pakai insole yang flat ya polos Jadi menurut saya flat power nggak pelit kalau masalah insole Kemudian untuk midsole sendiri menurut saya sepatu ini feelingnya agak sedikit keras ya dan kurang shop Tapi dengan insole yang lumayan empuk juga lumayan ngebantu sih untuk dapetin feel nyamannya Seperti itu ya Kemudian untuk rubbernya sendiri lumayan bagus Tapi kalau kita compare dengan Rio Gold C1 masih lebih bagus punyanya Rio Gold C1 Kemudian untuk kenyamanannya sendiri Kalau menurut saya sepatu ini feelingnya kurang lebih sama lah Seperti Rio Gold C1 ya Cuma memang Rio Gold C1 itu empuk Di bagian midsole-nya itu lebih berasa jika kita compare dengan sepatu ini Kemudian kalau di Rio Gold C1 sendiri di bagian midsole-nya memang berasa kurang nyaman ya Karena memang bentuk dan juga sponsnya agak sedikit tipis Nah kalau kita compare dengan sepatu ini menurut saya sepatu ini lebih baik dari Rio Gold C1 di bagian atas midsole-nya ini ya Jadi lebih nyaman lah ketika dipakai Nggak gampang berasa lepas seperti itu Dan untuk kenyamanan di bagian upper-nya sendiri sama persis lah Seperti Rio Gold C1 ya Karena memang bahannya sendiri ini sama persis Yang mana memang biasanya sepatu-sepatu dengan tipikal mesh yang di cover oleh bahan TPU seperti ini Agak sedikit berasa panas ketika dipakai Terlalu lama seperti itu Kemudian untuk kesimpulannya sendiri Sepatu ini terasa agak sedikit kaku ketika dipakai Dan agak sedikit keras di bagian midsole-nya Walaupun berat badan saya itu di 60 kg Dan impact-nya itu masih berasa banget ya Di kaki terutama di area bagian depan dan juga di area tumit ketika sepatu ini dipakai landing Seperti itu Kemudian di area midfoot sendiri juga masih belum menggunakan bahan TPU seat sebagai stabilizer Tapi dengan adanya midsole yang terasa solid dan kaku seperti ini TPU seat kalaupun ada mungkin akan berasa percuma seperti itu Nah kalau kita compare antara harga, kualitas, kenyamanan, dan desain Sepatu ini masih sangat layak kok untuk dibeli Mengingat memang harganya sendiri lumayan murah seperti itu Dan kalau kita compare dengan brand lain pun Di range harga yang sama Menurut saya sepatu ini masih bisa lah saling sikut dengan brand-brand besar Semacam lining RS ataupun Yonek Apalagi Yonek terkenal di range harga segini itu overpriced ya seperti itu Nah sepatu ini menurut saya sih masih layak dan masih oke lah untuk dibeli Walaupun gak sempurna tapi setidaknya memang sepatu ini menurut saya masih sesuai dengan ekspektasi saya Ketika pertama kali melihat looknya dan juga desainnya di toko-toko online ataupun di webnya Jadi ketika datang jadi ekspektasi saya itu terjawab seperti itu Jadi buat kalian yang memang pengen beli sepatu ini ya saya rekomen lah Dan juga masih worth it untuk dibeli seperti itu Mengingat harganya yang lumayan murah dan kualitas yang kalian dapetin itu juga sesuai dengan harganya Seperti itu jadi gak overpriced lah seperti itu Nah jadi menurut saya sepatu ini layak jadi salah satu opsi buat kalian Jika memang kalian lagi cari sepatu di range harga Rp380.000 Seperti itu Nah jadi demikian saja untuk review kali ini Semoga video ini bermanfaat Jika ada kekurangan ataupun tambahan-tambahan Kalian bisa tulis di kolom komentar Dan jika ada pertanyaan juga kalian bisa tulis di kolom komentar Nah semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!